Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ke Meristek Dikti memperkenalkan rektor asing pertama di Indonesia untuk mempunyai sebuah pertinggian swasta baru, yakni Universitas Siber Asia. Mohd Nasir menyatakan dalam waktu dekatakan ada rektor asing kedua yang berasal dari Amerika Serikat. Awal pekan ini, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohd Nasir memperkenalkan rektor asing pertama di Indonesia, Jang Yunco. Jang Yunco adalah profesor asal Korea yang akan memimpin Universitas Siber Asia. Ia juga diketahui pernah menjabat sebagai Vice President of Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan dan menjadi profesor di Amerika Serikat. Setelah kedatangan, Jang Yunco, Mohd Nasir berencana mendatangkan rektor asing kedua untuk ditempatkan di Indonesia. Rektor asing kedua akan didatangkan dari Amerika Serikat. M. Nasir mengaku menerima sejumlah permintaan dari kampus swasta untuk penempatan rektor asing. Kemarin pada saat saya ada hak teknas, ada salah satu rektor yang menyampaikan, Pak Menteri saya akan meng-invite rektor dari Amerika. Apakah diizinkan? Ini pergantung swasta. Silakan, sepanjang meningkatkan reputasi pergantung itu. Yang kedua, yang punya net worth. Yang ketiga, bisa meningkatkan RGE suatu pergantung itu. Yang keempat, publication atau risetnya makin baik. Dan inovasi-inovasinya makin baik. Itu yang penting. Sebelumnya, Kementerian Stek Dikti menyatakan ada sejumlah alasan mengundang rektor asing memimpin universitas di Indonesia. Di antaranya untuk mendongkrak ranking universitas dalam negeri, menghadirkan pendidikan kualitas dunia dan juga didorong dengan kebutuhan pasar bebas. Namun, penilaian berbeda diberikan oleh Wakil Ketua Komisi 10, Reni Marinawati. Menurutnya, gagasan ini menunjukkan adanya kesalahan tata kelola perguruan tinggi, sekaligus menunjukkan kurang maksimalnya Kementerian Stek Dikti membentuk sistem pendidikan yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman. Ketika ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi, sesungguhnya rektor itu bukan instrumen utama. Ada instrumen-instrumen lain. Jadi tadi yang pertama, mutunya dulu harus diselesaikan. Telepansinya juga harus diwujudkan dulu. Aksesnya juga harus diselesaikan dulu. Baru kemudian tata kelola diselesaikan. Tata kelola ini suhunya adalah rektor. Persoalannya hari ini, di Indonesia ini, memang posisi rektorat ini, mohon maaf, harus saya sampaikan, memang menjadihkan, terus terang saja, memang ada kebijakan yang membelenggu tugas dan fungsi rektor. Mohon maaf, rektor itu kan dia seorang manajer, seorang CAO. Harusnya memang dia tidak boleh disibukkan dengan tugas-tugas sebagai dosen, dia tidak boleh disibukkan dengan tugas-tugas administrator. Tugasnya adalah bagaimana memastikan melakukan kerjasama dengan dunia luar, dengan melakukan lobby, melakukan fundraising. Saat ini pemerintah masih menggodok pengaturan penempatan rektor asing di perguruan tinggi negeri. Sedangkan untuk perguruan tinggi swasta, aturan tersebut tidak berlaku. Tim Liputan, Metro TV. Profesor Jang Yon Chow, asal Korea Selatan, menjadi orang asing pertama yang ditunjuk untuk menjadi rektor dan memimpin Universitas Siber Asia. Lalu apa saja yang menjadi target dan tantangan baginya selama memimpin Universitas Siber Asia? Berikut petikan wawancara saya dengan Profesor Jang Yon Chow. Bagaimana mempunyai kualitas? Kualitasnya, kita harus mempunyai penelitian penelitian untuk penelitian penelitian dan penelitian penelitian penelitian. dan mempunyai penelitian 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 asing ya Anda. Orang kita berkualitas jika karena salah satu pegawalan pelanggan di alasan itu pemerintah dari So right now but still there is a lot of rooms for the improvement like a top 100 asian universities Three universities right now rank this year as a top 100 but the but still need to improve Because Korea very small country but top 25 seven universities Seven universities from South Korea? Yeah, yeah the top set top 25 but and bloom So what can you do about it because it's so that's why we need but the ranking is basically decided by professors accomplishment in the research Publish articles for Indonesian professor compared to my university or Korea the teaching road is too heavy So to reduce the teaching road we need like a cyber education So through the cyber education the professor can spend more time on research So the research has to be boosted as well to improve the rank Okay, so there are a lot of negative sentiments about the foreign vector So how do you answer this challenge? Actually, I'm a foreign vector. I think my heart is actually half Indonesia Really? Yeah. Why do you say so? Because the reason I came to Indonesia I had a really good opportunity after my retirement in my university Very good offer to be the director in other Korean universities But you know I just work with the UNAS and the foundation to something good for the heart So for you what would be the next step, the real next step to prove them wrong? Yeah, so I think cyber university actually Indonesia there is open university system So we just increase the quantity Maybe many Indonesian well-qualified professors can be the vector But I have experience So cyber university is really different from the open university Actually much different The basic approach is human touch So open university is one side direction But cyber university is two sides So changing how is every step So you think is all that you have to convey Congratulations You're moved away